Pemirsa empat warga kampung Cilwa Desa Jati, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, menderita penyakit aneh yang kini belum diketahui penyebabnya. Keempat warga tersebut merupakan saudara yang hidup satu rumah. Empat orang warga kampung Cilwa Desa Jati, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, menderita penyakit aneh selama bertahun-tahun. Keempat bersaudara tersebut Yatni Lutfi, 25 tahun, Muhammad Iqbal, 16 tahun, Adi Mustafa, 12 tahun, dan Neng Sani, 10 tahun. Penyakit yang menyerang satu keluarga ini belum diketahui penyebabnya, meskipun setelah berulang kali didiagnosa dokter namun hasilnya nihil. Keempat orang ini merasakan kelumpuhan di sejumlah organ tubuhnya, sehingga tidak bisa beraktifitas dengan normal dan harus dibantu oleh pihak keluarga atau orang tuanya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Hernawan mengatakan, gejala penderita yakni awalnya menderita panas, kemudian terjadi kelumpuhan pada otot-otot kaki hingga organ lainnya. Hernawan menduga penyakit yang diderita keempat warga Kabupaten Bandung Barat tersebut kemungkinan genetik. Di dua RW ya, di satu RW itu ada enam, yaitu menunjukkan gejala kelumpuhnya, kelumpuhan, kelumpuhan, fungsi-fungsi otot ya, fungsi otot kaki, itu nggak normal ya, nggak jalan. Untuk pastinya memang tadi kita langsung kirim dua anaknya, dua anak ke rumah sakit, dan saya dapat informasi barusan dirujuk ke RSAS untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Bupati Bandung Barat A. Aumbara mengatakan, banyak sekali warganya yang mengalami kekurangan hingga tidak bisa berobat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bandung Barat membuat tim khusus untuk menindak lanjuti agar masyarakat cepat tertangani dan memberikan bantuan. Bupati Bandung Barat A. Aumbara bersama Kepala Dinas Kesehatan langsung membawa penderita kelumpuhan tersebut ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan dan memberikan bantuan kepada pihak keluarga. Pasalnya pihak keluarga dalam kondisi kurang mampu. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV